Dari kisah singa bernama Aslan yang membunuh penyihir putih pada cerita The Chronicles of Narnia hingga makhluk mitologi Yunani yang melegenda bernama Nymian yang dibunuh Hercules citra hewan yang tak lekang oleh waktu ini terus menginspirasi berbagai kisah berkat keberanian dan keganasan ya seiring dengan keberadaan mereka yang terus saja disandingkan dengan predikat raja yang disegani dan tak terkelahkan nyatanya singa juga memiliki kisah sedihnya sendiri dalam sejarah loh Sebenarnya gelar singa sebagai raja hutan merupakan kekeliruan sederhana karena faktanya mereka hidup di padang rumput, savana, dan perbukitan berbatu Dan tidak ada karakter simbay dalam kelompok sosial singa di alam liar yang seperti dikisahkan dalam cerita fiksi sebab perkumpulan mereka egalitar yang berburu mangsa secara berkelompok seperti ini jantan maupun batinak Namun entah bagaimana awalnya dua singa jantan ini bisa berada di tengah muara berenang tanpa gentar seolah tidak peduli pada predator lain di sekitarnya yang jelas-jelas lebih unggul di perairan yakni buaya muara Semakin dekat mereka berenang hingga leher satu singa berhasil diterkam Sempat merontak namun sia-sia Diselamatkan pun percuma, gigi kuat buaya ini terlanjur mencabik Satu singa berhasil selamat Berenang dalam sunyi senyap meninggalkan kawannya yang menjadi santapan siang Namun rupanya singa tidak belajar dari insiden buaya yang menimpa rekannya Di savanda, singa dikenal memiliki indera pemburu yang kuat Mampu mencium aroma mangsa dari jarak puluhan kilometer Tetapi sayang, kudanil bukanlah lawan yang seimbang bagi seekor singa tanpa kelompok Lihat saja bagaimana sang ratu terkejut saat kudanil bergerak, berdiri, dan langsung meraih kepalanya Seolah ingin memecahkannya seperti semangka Oh, ini pasti akan jadi bekas luka yang memorable untuk singa Di tempat yang berbeda, perilaku raja kita justru lebih aneh Lari dikejar badak Ada apa ya? Biasanya singa yang menjadi hewan pemburu Mengejar hewan lain berada di belakangnya seumpah materor Pun berhasil membalikkan keadaan Para kucing besar kembali memainkan peran sebagai pengintai yang bersiap menangkap mangsa Namun hasilnya tetap saja nih, Hil Badak bertubuh kekar, berculak keras, tidak bisa diremehkan Lagi-lagi hanya berakhir singa dikejar badak Bahkan lebih memelukannya lagi Sepasang singa yang merumput ini terpaksa harus bangun Menyingkir karena kemunculan sepasang badak Hmm, kalau sudah begini, sebenarnya siapa bosnya? Ya, di alam liar siapapun bisa jadi bos Termasuk kawanan hewan yang kerap menjadi langganan mangsa singa Harimau dan buaya Yakni para kerbau Sebenarnya tidak sulit bagi predator untuk melumpuhkan satu kerbau Namun hewan bertanduk ini cukup pandai menghimpun kekuatan dalam kerumunan besar Di medan perang berhadap-hadapan dengan singa Para kerbau berdiri dengan gagak Mengintimidasi kawanan singa yang merumput Hingga satu persatu memilih kabur Sampai memajat pohon seperti ini lho Lebih tragis lagi Singa bahkan sampai diseruduk hingga melayak Berputar di udara Lalu terpelanting menyentuh tanah Tanpa ampun dibuat oleh kerbau Huh, benar-benar menyedihkan Lebih menyedihkannya lagi Melihat momen sang penguasa padang rumput Dikalahkan oleh segerombolan hewan bertubuh lebih mungil dari mereka Yaitu hyena Musuh alami singa karena sering bertikai soal hewan buruan Bukan hal mustahil bagi singa mengalahkan satu hyena Tapi seperti yang kubilang tadi Strategi menghimpun kekuatan dalam kolektif terbukti membuat lawan sehebat apapun gentar Lihat saja Bagaimana singa ini kewalahan menghadapi gerombolan hyena yang bersatu menyerap Yang ini bahkan berhasil memperoleh gigitan Lagi-lagi singa harus menenggak pahitnya kekalahan Bahkan setelah kemenangan sudah berada tepat di depan matanya Berada persis di langit-langit mulutnya Saat seekor hewan yang namanya digunakan sebagai marka jalan Zebra Ia kunci dalam pelukannya Sembari menggigit lehernya Tetapi ingat Ini adalah kisah sedih singa Tidak ada kemenangan Nyalinya dipetahkan oleh seekor zebra Yang tiba-tiba datang Menolong kawannya yang sedang di ujung maut Membantunya lepas dari gigitan singa Lalu menghadiahkan tendangan super kuat tepat di wajah singa Dan pergi dengan bangga meninggalkan singa yang tampak tercekak Wow, pertarungan ini sungguh epik Solidaritas zebra membuat kemerinding lho Hidup berdampingan dengan zebra Kawanan wildebeest yang juga masih berkerabat dengan kambing ini Juga kerap menjadi incaran singa Meski berkelompok dalam situasi menagangkan bertemu predator Mereka cenderung mempertahankan diri masing-masing Namun, kamu lihat saja sendiri Seekor wildebeest tidak jatuh meski telah digigit oleh singa Bahkan pada posisi ini hampir terlihat bahwa singa yang sedang digigit olehnya Sampai dibanting seperti ini Pada pertarungan satu lawan satu pun Wildebeest tidak terlihat takut Malah mengejar dan menyeruduk singa Seperti yang dilakukan oleh gajah ini Berusaha menghalau kawanan singa kelaparan Yang sedang mengintai anaknya Hmm, gajah memang hewan yang ikatan sosialnya tinggi Saat satu anggota keluarga berada dalam bahaya Anggota lain akan berjuang untuk menyelamatkannya Dan ketika sudah terlanjur marah Gajah tidak akan berhenti Mengikuti, bahkan dikasih ingat Telah bersusah payah menyelamatkan diri Dengan memanjat pohon seperti ini Hmm, kalau kayak gini Serasa lihat kucing orang sekompleks rumahku deh Oh ya, sebaiknya berdoa untuk singa ya Karena gajah mampu menggoyangkan pohon sebesar ini dengan belalainya Wow Ya, turun dari pohon pun resiko dihantam hewan lain masih menghantui singa Mempertahankan insting berburunya Yang seolah-olah bisa melumpuhkan semua hewan Singa juga kalap berurusan dengan hewan leher panjang Jerapa Jangan salah, badak yang berkulitnya tebal saja Lari ke setanan saat tendangan tidak disengaja mengenai wajahnya Oh, apalagi singa Bayangkan saja nih Bagaimana sakitnya saat tendangan jerapa menghantamnya berulang kali seperti ini Walau tidak disengaja Tapi aku yakin Itu cukup menyakit, Kak Lalu kira-kira bagaimana jadinya jika singa bertemu sesama kucing besar Sama-sama ditakuti karena kemampuannya berburu mangsa Harimau dan singa Harimau, si penyandang gelar kucing terbesar dari keluarga Velidae Dengan berat rata-rata 363 kg Bertemu dengan singa di urutan kedua dengan bobot sekitar 250 kg Di dalam jeruji besi, keduanya saling edu kekuatan Menggeram Mengaum Tidak ada yang mau mengalar Saling dorong berusaha menjatuhkan satu sama lain Meski di akhir memang terlihat tidak ada yang keluar sebagai pemenang Karena keduanya hampir sama tanggungnya Atau mereka belum serius kali ya Entahlah, tapi dari sini aku tahu Gelar raja sebenarnya bisa untuk siapa saja Dan mungkin itu tidak begitu berharga Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Terima kasih.